Pemirsa untuk mengoptimalkan pendapatan pajak di Kota Jambi, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mengerahkan mobil layanan keliling. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRT Kota Jambi terus menerapkan berbagai inovasi. Di antaranya menerapkan pembayaran melalui mobil keliling, bekerjasama dengan lembaga keuangan atau perbankan, dan pembayaran di pusat-pusat perbelanjaan Ghost to Mall. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, Nela Ervina, mengatakan berbagai inovasi itu dilakukan agar masyarakat yang ingin membayar PBB tak perlu lagi bersusah payah untuk mendatangi kantor BPPRT. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memiliki enam armada untuk mempermudah masyarakat melakukan pembayaran pajak. Kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh BPPRT Kota Jambi sesuai dengan permintaan dari para kesamatan dan kelurahan yang menginginkan kehadiran mobil pelayanan tersebut di wilayah-wilayah di dalam Kota Jambi. Jadi masyarakat silakan nanti mengajukan permohonan ataupun menginfokan permintaan mobil pelayanan kepada pihak kesamatan dan kelurahan. Kemudian nanti BPPRT akan mencatangkan mobil pelayanan itu ke wilayah-wilayah atau ke rumah-rumah masyarakat untuk masyarakat bisa melakukan pembayaran. Tidak hanya di hari Senin sampai dengan hari Jumat saja, juga hari Sabtu dan Minggu juga bisa dilakukan. Saat ini kata Nela, bagi wajib pajak bumi dan bangunan Kota Jambi dapat membayar PBB pada bank-bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk seperti Bank Sembilan Jambi, BTN, Bank Bukopin, Bank OCBC NISP, BNI, Simniaga Syariah dan loket-loket pembayaran PT POS Indonesia terdekat dengan tempat tinggal wajib pajak PBB itu. Nela mengatakan bahwa batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan jatuh pada tanggal 30 September 2024. Untuk itu, warga atau pelaku usaha yang menjadi wajib pajak diminta untuk segera membayarkan kewajibannya. Jika lewat tanggal jatuh tempo, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi denda berupa bunga 2% per bulan.